What's up guys, guys, welcome back to Time Out! So that's why, sekarang ini baru gue sempet bikin Time Out! Dan gue semangat banget, sekarang udah refresh banget. Semoga kalian juga masih semangat nih, nungguin episode Time Out hari ini yang semangat. Jangan lupa untuk ditekan dulu tombol like-nya. And of course, jangan lupa juga untuk support video gue satu lagi hari ini, yaitu game Highlights dari internal gamenya Universitas Indonesia. Kalau kalian kangen untuk nonton video ataupun game Highlights yang seru dan juga ketat dan keras, kalian wajib sih untuk nonton Highlights tersebut. Oke, Time Out Game, udah siap untuk ngomongin NBA? Langsung aja kita bahas tentang Brooklyn Nets, yang berhasil melakukan comeback dengan luar biasa untuk mengalahkan Phoenix House dengan score 128-124. Game of the day, tidak mengecewakan sama sekali. Nggak ada Kyrie, nggak ada KD. Game-nya tetap super seru banget. Dan gue yakin kalian semua juga enjoy pertandingan ini. Dimana gue juga mau kasih selamat dulu nih untuk Time Out, geng. Kalian tebakannya benar. 73% memilih Brooklyn Nets hari ini. Dan gue kalau bagian yang belum tahu, gue mau kasih tau dulu nih, gue sekarang ini lagi aktif banget di community-nya YouTube. Gue suka bikin polling, juga bikin status. Jadi sekarang ini ada 2.900 votes yang masuk. Gue thank you banget, gue really appreciate banget untuk yang semua yang berpartisipasi kemarin ini. Besok kita bikin polling lagi, pastinya. Oke, Time Out, geng. Dari game ini, gue mikirnya tadi nggak ada Kyrie karena back tightness. Wah, ini kayak Phoenix Suns akan cruising nih. Apalagi mereka lagi bagus banget di homenya mereka. Lalu juga mereka sedang 6 game winning streak. Booker lagi jago banget. Tapi ternyata gue salah total. Ternyata 6 game winning streak-nya, Phoenix Suns harus terhenti di sini. Pakal dari mereka sempat up ya, 24 poin. Booker pun di first quarter luar biasa ya. 16 poin, 6 dari 8. Tapi setelah itu dibawa kedua, beda cerita. Di mana roleplayernya Brooklyn Nets step up. Lalu juga defense-nya Brooklyn Nets bagus banget. Dan kita nggak boleh lupa dengan James Harden. Kita baru-baru bahas kemarin ini di Time Out, bahwa James Harden nggak boleh lupa nih. Cara scoring nih, pasti akan diperlukan. Dan ternyata hari ini diperlukan. Dan dia pun mengingatkan kita kalau dia masih salah satu pemain yang terbaik di NBA saat ini. Harden tadi yang luar biasa adalah 31 detik terakhir. Dia nggak mikir panjang, dia langsung tembaknya di depan mukanya Michael Bridges. Dan bolanya masuk. Dan itu yang menjadi penentuk kemenangannya untuk Brooklyn Nets hari ini. Harden pun selesai dengan 38 poin, 11 asis, dan juga 7 rebound. Gue suka banget sih dengan Harden hari ini. Menurut gue tuh dia menunjukkan kalau dia ya masih versatile, dan juga poinnya masih bagus. Lalu juga tanpa KD pun, tanpa Kairi, dia masih bisa involve semua pemain yang lainnya untuk bisa lead kemenangan untuk Brooklyn Nets hari ini. And of course, kita ngomongin roleplayers ya Brooklyn Nets. Hari ini ada Joe Harris yang 22 poin, Jeff Green. Menurut gue, wah gila ya, men ini this is probably the biggest pickup untuk Brooklyn Nets. Dia sih jago banget, men. Dan dia hari ini 18 poin, tapi dia outplayed DeAndre Ayton, menurut gue. Dan Landry Schmidt, 13 poin, tapi dia juga make the biggest defensive play untuk Brooklyn Nets terakhir itu. Dia nggak nge-false si Booker. Dia bener-bener cuma stand on his ground, dan menurut gue itu adalah salah satu defensive play yang paling krusial di pertandingan hari ini. Dan gue jujur tadi nggak nyangka sih mereka bisa comeback, dan gue seneng banget sih. Tapi untuk Steve Nash, Steve Nash melawan mantan timnya, dia bisa membawa kemenangan, dan juga bisa membuat timnya semangat untuk comeback. Itu menurut gue hal yang luar biasa banget. Dan kok kata Steve Nash, setelah pertandingan lock room-nya, all vibes. Asik juga ya bahasanya ya. Dan ngomongin defense-nya Brooklyn Nets, mereka itu tadi kita tahu di bawah pertama, Suns on fire. Mereka 64 persen. Tapi di quarter ketiga, field goal-nya Suns itu turun, jadi 34 persen. Dan di last 20, sorry, di last 2 minutes, 48 seconds, itu Suns nggak mencetak poin sama sekali. Dia mereka bener-bener scoreless. D'Andre Ayton menurut gue hari ini lumayan ke-expose. Dia tadi jambolnya kalah sama Jeff Green, lalu juga Jeff Green dengan luas yang bisa melakukan layup. Menurut gue tadi dia pun juga kena switches banyak banget kepada James Harden. So, D'Andre Ayton tadi harus menurut gue didudukin aja lah sama Monty Williams ya. Walaupun kita tahu memang D'Andre Ayton akhir-akhir ini pun juga lagi dominan banget untuk Phoenix Suns. Tapi hari ini menurut gue tadi dia mainnya lagi kurang banget sih. Bad matchup menurut gue untuk D'Andre Ayton saat melawan Brooklyn Nets. Dan tadi CP3 itu di quarter 4 on fire banget ya. 12 poin kalau nggak salah di quarter keempat. Gue nggak tahu kenapa mereka malah went to a diamond booker. Harus kasih CP3 aja lah. Kita tahu dia pemain yang veteran. Dia bisa win the game for them. Tapi sayangnya they went away from him. So, ini kok jadi fansnya Phoenix Suns hari ini nyesek juga sih kalah sama pertanyaan ini ya. Oke, next kita akan ngomongin tentang Portland Trailblazers yang berhasil mengalahkan OKC Thunder dengan score 115-104. Kita baru aja bahas Damien Lillard kemarin ini. Apakah dia yang paling kelas di NBA? Dan hari ini keluar lagi nih. Dame time. Man, kalau katanya Enes Kanter ini cheat code banget sih Damien Lillard. Jadi, di quarter keempat ceritanya kan tadi Blazers itu down ya 1297. Sisa 4 menit. Dan saat itu Damien Lillard 3 poinnya masih 1 dari 8. Tapi setelah itu dia 4 dari 6. Blazers 18 duaran dan akhirnya memenangkan game hari ini. Tapi kita harus bahas ini tentang step back. Itu on the move. Step backnya di depan. Salah satu defender terbaiknya. Oke, si Tandri itu Ludor. Itu menurut gue level of difficulty-nya tinggi sekali dan ini menurut gue adalah shot yang sangat luar biasa sekali dilakukan sama Damien Lillard. So, this man is certified buckets. Dia selesai dengan 31 poin dan juga 10 asis. Karena pertanyaannya untuk kalian semua, time out geng. Apakah Damien Lillard ini deserve to be in the MVP conversation? Gue pengen denger semua pendapat kalian di comment section di bawah. Kalau menurut gue, dia pantas banget sih. Dengan apa yang dilakukan untuk Blazers, kita tahu Yusuf Nurkis cedera. Si Jay McCollum cedera. Tapi mereka sekarang ini masih number 4 in the Western Conference. Rekordnya 17 kali menang. 10 kali kalah aja. Menurut gue, Damien Lillard harus ada sih. Walaupun gue tahu memang banyak banget yang main yang lagi bagus-bagus. Tapi menurut gue nih, gue gak nyangka sih. Jujur gue gak nyangka Blazers masih bisa ada di posisi 4 sekarang ini. So, much respect. menurut gue respect banget lah untuk Damien Lillard. And of course, adikin Gary Trent pun juga 19 poin. Serta juga hasil little. Dia improve banget permainannya dengan 13 poin juga hari ini. Next! Toronto Raptors berhasil mengalahkan Milwaukee Bucks dengan skor 124-113. Ini kekalahan keempat secara beruntung untuk Milwaukee Bucks ini. Terakhir mereka tuh kalah 4 kali secara beruntung dari Raptors juga. Itu di Eastern Conference Finals di tahun 2019. Dimana waktu itu Raptors menjadi juara. Ini menurut gue, mereka tuh kalah kayak gara-gara Drew Haldes gak main. Kita tahu Drew Haldes sudah menjalankan protokol kesehatannya NBA. Ini berarti Drew Haldes itu memang piece yang penting sekali untuk Milwaukee Bucks. Sejak gak ada Drew, mereka rekordnya 1 dan 4. Dan gue gak tahu kenapa Chris Middleton nih pasif banget. Hari ini kalau gak salah hanya 8 saja feel gue. Walaupun dia ada fall trouble tadi kalau gue lihat ya. Tapi dia juga in a slump dan juga hari ini di lockdown sama OG. OG pun tadi ada fade away. Menurut gue manis banget sih tembakannya. Dan sekarang yang mainnya bagus menurut gue untuk Milwaukee Bucks itu hanya 2 orang. Yaitu Giannis Atleticumpo dan juga Bobby Portis. Giannis saat ini 34 poin, 10 ribang, 8 asis. Sedangkan Bobby Portis sesuai dengan 16 poin. Gue gak catat disini. Tapi Pat Connaughton juga bagus saat ini 20 poin. Tapi Pat Connaughton dan juga Bean Forbes lalu juga Di Vicenzo. Itu 3 pemain gak ada yang konsisten sama sekali untuk bisa membantu Milwaukee Bucks. Jadi Milwaukee Bucks not looking good. Walaupun mereka masih ada di salah satu posisi paling atas di Eastern Conference. Gue sih gak gitu panik. Menurut gue ini mungkin adalah satu part di season dimana memang gak ada juru holiday juga. Mungkin adversity aja tapi jelas alarming aja sih. Warning juga kalau mereka ini perlu banyak sekali hal yang masih di improve. Padahal juga tadi Kyle Laurie udah cedera loh di kuater ketiga loh. Dia ankle tadi tapi kalau udah 18 poin. But Fred Van Fleet ini orang gila jagonya gila gue bener semakin hari itu gue semakin impress aja dia hari ini selesai dengan 33 poin dan juga 7 asis. Big shots after big shots juga untuk Fred Van Fleet gue bener ngefans banget sih sama dia sih. Dan juga yang pasti Pascal Siakam tadi gue gak tau kenapa gue pas notice aja dia gak mau ngoper bolanya ke Chris Boucher. I don't know why apakah takut gak dioper balik sama Chris Boucher. Beberapa kali tadi gue lihat dan Chris Boucher pun hari ini sebenernya oke mainnya dengan 14 poin serta Pascal Siakam pun juga selesai dengan 23 poin. Lalu ada beberapa game lainnya Lakers maaf banget gue gak sempet bahas hari ini Lakers 112 104 menang atas Minnesota Timberwolves LeBron James 30 poin 13 rebound dan juga 7 asis dan juga strik untuk double digit yang LeBron continue sekarang ini sudah 1024 game itu menurut gue luar biasa gak akan ada yang bisa ngejar sih kayaknya nanti ya itu susah banget sih bisa 1024 game secara penuntun at least 10 poin setiap game-nya lalu Dennis Schroeder juga hari ini mainnya bagus dengan 24 poin and of course rukinya Minnesota Timberwolves karir high hari ini yaitu Anthony Edwards dengan 28 poin lalu juga masih ada Boston Celtics nih yang berhasil mengalahkan Denver Nuggets dengan skor 112-99 Jokish 43 poin tapi gak cukup untuk membawa Nuggets menang hari ini Jalen Brown menjadi top scorer dengan 27 poin untuk Boston Celtics tapi Jason Tatum kembali hari ini untuk mencetak 21 poin walaupun tembakannya juga masih kurang bagus Tatum gila gue agak concern sih tentang dia ya dia bilang kan dia baru recover dari virusnya dimana dia bilang katanya dia kadang-kadang suka masih susah nafasan dan juga gampang ngecapaian hopefully he will recover 100% sih gue takut banget tuh tentang Jason Tatum lalu ada Pelicans yang terakhir berhasil mengalahkan Memphis Grizzlies ini gila sih season high kalau gak salah 144 poin jadi mereka menangnya 144 melawan 113 Zion super efisien dengan 31 poin 13 dari 16 dan of course Josh Hart yang ini juga on fire dengan 27 poin oke pemainnya baik banget yang gue minta gue untuk bahas tentang Draymond Green kita tau main Draymond Green itu ranting against ada double standards untuk para pemain NBA dia ngomongin tentang Andre Drummond lah harus duduk malah ini gara-gara mau ditrade lo juga ngomongin The Marcus Cousins lah pernah dikabarin ditrade saat lagi apa ya lagi interview atau lagi gue lupa tapi yang pasti Draymond Green malahnya marah-marah dan juga gue pengen kasih pendapat gue sih jujur gue gak tau ini apa yang dikatakan sama Draymond Green itu sebenernya harus kita dukung atau enggak i don't know if i miss anything karena menurut gue Draymond itu duduk dan juga misalnya Brick Griffin juga duduk karena mereka mau ditrade kalau mereka main malah bahaya menurut gue kalau dia cedera malah gak bisa ditrade sama sekali jadi gue pengen denger juga pendapat kalian tentang apa yang dikatakan sama Draymond Green kalau kalian sitenya NBA atau Draymond Green nanti gue tunggu semua di comment section di bawah kalau gue sih saat ini masih mikir NBA gak ada salahnya dan tim-tim gak ada salahnya sih karena ya everything is business menurut gue di NBA pokoknya tim-tim akan mencoba mencari cara agar mereka mendapatkan keuntungan juga dan pemain pun masih digaji juga maksud gue gue gak tau sih kenapa Draymond Green harus marah-marah jadi kalau ada yang punya pencerahan untuk gue please gue tunggu di comment section di bawah dan hari ini top shoes waduh ini NBA kicks lagi pelit banget nih upload fotonya di Twitter dia hanya upload tadi Lebron18 Lebron James ini pemanasnya pakai Lebron18 warna putih very clean sih I like it banget di belakangnya ada goldnya ini keren abis tapi cuma satu ini doang yang di upload sama mereka next ada prediksi prediksi gue hari ini 2-1 Boston bener dan juga Raptors bener sayangnya Phoenix Suns hari ini kalah tapi besok ada 10 pertandingan 3 game ada yang di postpone dan besok gue game of the day-nya tadi pengen milihnya Jazz lawan Clippers tapi ternyata Clippers pemainnya masih pada keluar semua gak ada yang masih pada cedera Kawhi pun masih questionable jadi kayak game-nya gak akan seru kalau gak ada yang main so besok gue pilih kayaknya Portland atau New Orleans bisa jadi game of the day itu kayak akan seru banget besok Portland plus 3 I'm sticking with Damien Lillard lah ini 2 tim muda yang lagi on fire juga yang lagi bagus juga mainnya ini kenapa gue akhirnya memilih game ini sebagai game of the day lalu Jazz besok minus 3 setengah gue pilih Jazz aja deh Jazz lagi bagus juga lawan Clippers gue kayak Clippers besoknya kalah sih Clippers mainnya udah terlalu gila main Marcus Morris mainnya kayak besok saatnya mereka mainnya agak slow dikit agak jelek dikit jadi besok gue memilih Jazz minus 3 dan terakhir gue memilih Golden State Warriors of course gue juga enjoy banget nonton Golden State Warriors mereka besok plus 1 lawan Miami so pilihan gue Portland plus 3 Jazz minus 3 setengah and of course Golden State plus 1 so next kita pindah ke top plays ada 3 play yang gue mau kasih liat kalian yang pertama ada Alex Caruso Chase Dung block on Jordan McLaughlin keren banget sih blocknya The Goat lalu next ada Nasir Littleman with left handed Dung on Roby dan terakhir ada Ludort wah Ludort bales nih Dung di depannya Anne Fernie Simons so time out geng itu dulu untuk video time outnya thank you so much for watching thank you for supporting jangan pun untuk kasih like dan juga untuk kasih komen so besok gue usahakan untuk time outnya gak akan kemalaman gue usahakan sore besok sudah di upload so thank you once again for everybody yang sudah selalu support time outnya I really appreciate it so thank you so much and I'll see you guys tomorrow peace 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 peace